Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Ih, kuilah kita kancutkan cerita Xinyan. Cerita masih berkancut dengan Aula di Klan Yau yang pada saat ini benar-benar hening. Kepala Klan Yau pun senang dengan semua orang yang pada saat ini benar-benar terkejut. Tak lama setelah itu, Kepala Klan Yau pun segera berkata bahwa Klan Yau pada saat ini benar-benar telah terburuk. Terlebih lagi, Klan Yau pada saat ini benar-benar terintimidasi oleh Klan Iblis berkat penjualan pil tingkat bawah. Kepala Klan Yau pun lanjut bertanya tahukah semua orang siapakah yang telah membuat pil tersebut. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang dan bertanya-tanya mengapa Kepala Klan Yau menanyakan pertanyaan seperti ini. Mungkinkah itu terkait dengan identitas dari pemuda yang berada di hadapan mereka? Semua orang pun melihat wajah asing Xiaoyan dan pada saat ini pemikiran mereka segera tertuju pada seorang legenda yang berada di benua Dodi. Akhirnya, Kepala Klan Yau sambil mengelah nafas segera menunjuk ke arah Xiaoyan dengan jari yang gematar. Ia pun segera bertanya apakah mungkin Xiaoyan ini memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis dan bergabung dengan aliansi bisnis. Semua orang pada saat ini memikirkan pertanyaan dari Kepala Klan Yau. Mereka menatap ke arah Kepala Klan Yau dengan tatapan yang benar-benar rumit. Sementara itu, para tetua pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan ini memiliki hubungan dengan Kaisar Iblis. Apakah Xiaoyan ini orang yang benar-benar terkenal di benua Dodi selama bertahun-tahun belakangan ini? Mendengar pertanyaan tersebut, Kepala Klan Yau pun seketika menganggu. Ia merentangkan tangannya dan berkata bukankah semua ini benar-benar tidak terduga? Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini ia ingin bertanya kepada semua orang apakah Xiaoyan layak menjadi murid atau bahkan cucunya. Suasana pada saat ini benar-benar sangat hening di tengah pembicaraan dari Kepala Klan Yau. Kepala Klan Yau pun lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan ini berada di daratan Doki untuk belajar kepada Yao Chen. Yao Chen sendiri berada di cabang Klan Yau miliknya yang berada di benua Doki. Jika begitu permasalahannya, maka Yao Chen terhubung arat dengan Klan Yau. Secara tidak langsung pada saat ini surga telah mengirimkan bakat luar binasa ke Klan Yau mereka. Apakah pada saat ini semua orang masih tidak puas dengan keputusan Kepala Klan Yau? Selain itu pada saat ini dengan adanya Xiaoyan, maka Klan Yau benar-benar berhubungan dengan aliansi bisnis dan Klan Iblis. Mendengar perkataan dari Kepala Klan Yau ini semua orang pun seketika terdiam. Selain itu semua orang menyadari dari apa yang dikatakan oleh Kepala Klan Yau jika Xiaoyan pada saat ini benar-benar terasinggung. Hal itu sama saja dengan menyinggung dua kekuatan besar yang berada di belakang Xiaoyan sekaligus. Pada saat ini hati semua orang benar-benar dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan menghela nafas sebelum akhirnya melangkah maju. Xiaoyan segera berkata dengan lembut bahwa Xiaoyan baru saja beberapa tahun tiba di benua Doki. Oleh karena itu wajar saja para tetua merasa bahwa ada geraguan yang tidak dapat dihindari di hati masing-masing. Tetapi semuanya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Klan Yau. Semua ini benar-benar hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun mengenai ketidaksenangan pada saat ini Xiaoyan benar-benar meminta maaf kepada para tetua. Xiaoyan pun segera membungkuk dalam-dalam kepada para tetua dan menangkupkan tangannya. Perlakuan dari Xiaoyan ini seketika segera menghangatkan Allah dalam kesejukan. Terkecuali tiga orang tetua, semua orang yang hadir pada saat ini merasa tersibu. Semua orang menyadari bahwa sikap Xiaoyan ini pada saat ini benar-benar sangatlah sopan. Meskipun Xiaoyan tidak bisa disalahkan dalam permasalahan ini namun Xiaoyan masih rela untuk meminta maaf. Sementara itu memikirkan perkataan dari Xiaoyan ini para tetua pun seketika menangkupkan tangannya satu demi satu. Mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang sedikit lebih baik. Di sisi lain, kepala Klanyo pun tertawa dan sangat senang dengan tindakan dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata seharusnya pada saat ini semua orang merasakan kegembiraan. Mendengar perkataan tersebut, semua orang pada saat ini mulai sedikit tenang dan hanyut di dalam kegembiraan. Tak lama setelah itu, kepala Klanyo pun segera mulai berbicara dengan nada yang sedikit serius. Dengan sungguh-sungguh, ia pun segera berkata sebenarnya kali ini murid dan cucunya datang ke Klanyo untuk meminta sesuatu. Salah seorang tetua pun segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras bahwa ia tidak tahu apa yang diminta oleh Xiaoyan. Namun dengan kemampuan dari keluarga Klanyo, sepertinya itu seharusnya tidak akan menjadi permasalahan. Menanggapi hal itu, kepala Klanyo pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan menginginkan pil jiwa surgawi. Begitu kata-kata dari kepala Klanyo pada saat ini terdengar semua orang seketika membegu. Meskipun perkataan kepala Klanyo ini cukup singkat, namun para tetua pada saat ini benar-benar melotot. Keheningan pun segera terjadi, namun tak lama salah seorang tetua segera membuka sedikit mulutnya. Tetua kedua segera berkata bahwa pil jiwa pembaruan yang menentang surga atau pil jiwa surgawi adalah salah satu harga paling berharga dari keluarga Klanyo. Selain itu, pada saat ini hanya tiga yang tersisa. Leluhur mereka juga pernah berkata bahwa obat ini tidak boleh digunakan kecuali itu adalah pilihan terakhir. Mereka bisa mengeluarkan obat ini terkecuali hanya untuk seorang yang jenius yang tiada tara. Jika telah menemukan orang yang benar-benar jenius, maka obat ini benar-benar bisa dikeluarkan dan digunakan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan masih hidup dan sehat. Ia tidak tahu untuk apa menggunakan obat ini dan apakah itu berarti Xiaoyan ingin membawa harta keluarga Klanyo dengan Xiaoyan untuk menyelamatkan hidupnya. Begitu perkataan ini terdengar, semua orang pun seketika tergerak dan banyak orang bahkan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata curiga. Di tengah-tengah keheningan ini, kedua antik dari Yao Lingzi pun segera membuka mulutnya. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa seperti yang diketahui semua orang, Xiaoyan adalah alkemis pemula yang mengikuti kompetisi yang diadakan oleh istana alkemis. Oleh karena itu, dengan kemampuannya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memenangkan harta keluarga Klanyo. Mendengar perkataan ini yang sepertinya masuk akal, banyak tetua pun seketika menganggungkan kelapa mereka satu persatu. Dukungan mereka terhadap Xiaoyan pada saat ini tiang-diam memudar. Melihat hal tersebut, ekspresi di wajah kepala Klanyo pada saat ini sedikit tenggelam. Sementara itu, pada saat ini Yao Lingzi pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Yao Lingzi berkata meskipun Xiaoyan pada saat ini terkenal di benua Dodi, namun ia berharap kepala Klanyo pada saat ini tidak salah menilai. Yao Lingzi pada saat ini yakin bahwa kemampuan Xiaoyan tidak akan bisa melampaui kemampuan Yao Lingzi. Pada saat ini Yao Lingzi benar-benar berbicara dengan sangat bangga. Secara tidak langsung dengan mengucapkan perkataan tersebut, Yao Lingzi pada saat ini menantang kemampuan dari Xiaoyan. Mengikuti perkataan dari Yao Lingzi ini, Yao Meng dan Yao Hui juga berkata serempak. Mereka pada saat ini juga ingin belajar tentang metode pemurnian yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan menolai sedikit ketika ia mendengar perkataan tersebut dan melirik ke arah ketua Klanyo. Xiaoyan menyadari apa yang dimaksud oleh Yao Lingzi dan seketika tersenyum ke arah kepala Klanyo. Setelah itu Xiaoyan pun menolai ke arah para tetua dan menjelaskan maksud Xiaoyan meminta pil tersebut. Xiaoyan membutuhkan pil tersebut untuk membangkitkan leluhurnya yang berada di benua Doki. Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan pil tersebut untuk keegoisannya sendiri. Jika Xiaoyan bisa mendapat obat tersebut dari Klanyo, maka Xiaoyan akan selalu mengingat kebaikan semua orang. Selain itu, mengenai saran dari para jenius Klanyo pada saat ini. Xiaoyan ingin bertanya apakah jika Xiaoyan menang, Xiaoyan bisa mendapatkan pil pembaruan jiwa yang mententang surga. Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini, tetua ketiga pun melihat niat Xiaoyan. Ia pada saat ini sedikit setuju dan senyum segera muncul di wajahnya. Ia pun segera berkata bahwa jika Xiaoyan menang dalam kompetisi ini, maka mereka tidak akan menghentikan Xiaoyan lagi. Pada saat ini, ia meyakini kemampuan Xiaoyan tidaklah seberapa. Menurutnya Xiaoyan hanyalah murid dari seseorang yang bukan dari Jabang Klanyo. Selain itu, Xiaoyan datang ke Bedung Adodi ini belum lama. Dengan begitu, ia percaya kemampuan pemurnian Xiaoyan tidaklah seberapa. Sementara itu, lawat Xiaoyan di sisi lain yang merupakan Yao Lingzi dan yang lainnya telah tenggelam dalam pemurnian obat selama ratusan tahun. Dengan begitu, Yao Lingzi dan yang lainnya sangat dekat dengan dunia alkemis. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan mungkin memenangkan pertandingan atas Yao Lingzi. Bersamaan dengan perkataan dari tetua ketiga, semua tetua juga pada saat ini mengangguk ser tujuh. Sementara itu, di sisi lain melihat ACC dari tetua ketiga dan para tetua yang mengangguk. Xiaoyan pun membuka mulutnya dan berkata bahwa Xiaoyan menghormati keputusan dari para tetua. Melihat semuanya telah diputuskan, kepala Klanyo pun segera berkata bahwa ia akan mengikuti masukan dari semua tetua. Akhirnya pada saat ini diputuskan, Xiaoyan akan mendapatkan apa yang ia inginkan jika Xiaoyan menang dalam kompetisi ini. Singkat cerita, semua orang pada saat ini sampai di platform tinggi tempat pertandingan alkemis. Pada saat ini, Xiaoyan, Yao Lingzi dan yang lainnya berdiri di atas platform masing-masing. Sementara itu, Klanyo pada saat ini berada di kursi para pemimpin bersama dengan para tetua. Sementara itu, Zenny dan yang lainnya pada saat ini berada di kursi penonton dan memiliki keyakinan kepada Xiaoyan. Tetua ketiga adalah orang yang bertanggung jawab atas kompetisi dari Klanyo ini. Ia pun segera berkata bahwa semuanya harus mengikuti peraturan dari Klanyo. Demi keadilan, semua orang akan menggunakan kuali batu yang disiapkan oleh Klanyo. Mendengar hal itu, pada saat ini Yao Lingzi dan yang lainnya hanya tersenyum. Tentu saja mereka terbiasa dengan kuali yang ditetapkan oleh Klanyo. Sementara itu, pada saat ini ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Mata Xiaoyan bercampur dengan keterkejutan saat ia melihat kuali yang dihadirkan di hadapannya. Kuali obat adalah kunci utik memernihkan ramuan. Jika kuali obat ini tidak cukup baik, maka akan sulit untuk menahan kekuatan energi dari ramuan. Terlebih lagi, Xiaoyan pada saat ini mengkhawatirkan kekuatan tiga api surgawi yang Xiaoyan miliki. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan ini, tetua ketiga dari Klanyo pun lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa kuali ini terbuat dari esensi batu yang dikumpulkan dari kedaraman 10.000 meter di bawah tanah. Oleh karena itu, tidak mungkin obat di tingkat bawah menengah kelas 6 merusak kuali ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini sedikit lega. Xiaoyan pun segera bertanya dengan acuh tak acuh kapan kah kompetisi akan dimulai. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, tetua ketiga pada saat ini sedikit marah. Akhirnya ia pun segera menjelaskan bahwa pada kompetisi pertama hanya ada satu pasang bahan obat di setiap orang. Jika ada pemenang, maka kompetisi ini akan segera berakhir. Jika belum ada pemenang, maka semuanya akan dites melalui pil obat yang telah disempurnakan. Setelah menjelaskan hal tersebut, ia pun segera berkata bahwa semua orang bisa memulainya sekarang. Bersamaan dengan itu, tiga jenius dari klan Yau pun seketika menyalakan api yang berkobar. Suhu kuali obat pada saat ini seketika naik tajam. Mereka pun segera memulai proses pemurnian obat dengan bahan yang berada di hadapan mereka. Sementara itu pada saat ini, Xiaoyan masih melirik bahan obat yang berada di hadapannya. Setelah itu, Xiaoyan pun segera menghala nafas sedikit dan akhirnya bergerak di bawah pengawasan mata semua orang. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan tatapan semua orang ini benar-benar merendahkan kemampuan dari Xiaoyan. Akhirnya, Xiaoyan pun segera mengeluarkan api surgawi biru keabu-abuan yang terbentuk dari tiga jenis api surgawi. Energi langit dan bumi seketika bergejolak dan kesejukan di sekitar pada saat ini menghilang. Udara pada saat ini seketika menjadi kering dan bahkan menjadi lebih panas. Api surgawi Xiaoyan pun seketika masuk ke dalam kuali obat dan kuali seketika berubah menjadi kemerahan. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Tak lama setelah itu, api biru keabu-abuan segera keluar dari kuali dan nyala api yang sangat tinggi segera melonjak. Bersamaan dengan itu, api yang berada di kuali, Yao Lingzi, Yao Meng, dan Yao Hui tiba-tiba bergejolak. Api yang berada di kuali mereka seketika menyusut rapat ke satu sisi seolah-olah takut dengan energi dari api surgawi milik Xiaoyan. Yao Lingzi pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan seketika hatinya merasa jiper. Pada saat ini tidak ada orang yang tidak bisa merasakan kekuatan api surgawi yang berada di tangan Xiaoyan. Mata semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi milik Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini memiliki api surgawi yang bermutu tinggi. Dalam pandangan mereka sebelumnya, Xiaoyan mungkin hanyalah orang kaya yang bisa membeli apapun yang ia inginkan. Namun meskipun Xiaoyan memiliki banyak uang, namun Xiaoyan tidak akan bisa membeli api surgawi dengan uang tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar terengangak-ngangak hingga rahangnya menyentuh tanah. Di sisi lain para tetua juga pada saat ini benar-benar terjekut. Melihat api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan ini mereka hanya bisa berharap Xiaoyan akan gagal pada kali ini. Mereka berharap pengendalian api dari Xiaoyan buruk. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan bisa memurnikan pil ini. Di bawah tatapan tercengang semua orang pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak mempedulikannya. Xiaoyan pun terus memurnikan pil obat begitu juga dengan tiga orang lainnya. Akhirnya setelah lama memurnikan pil, semua orang pun pada saat ini berhasil membentuk embryo. Proses pemurnian pun terus berlanjut seiring berjalannya waktu dengan Yao Lingzi yang pada saat ini terlihat sangat puas. Ia pada saat ini berhasil membentuk pil. Kebanggaan di sudut mulutnya terungkap dan kepalanya perlahan terangkat. Dengan keberhasilan dari Yao Lingzi ini ia pun segera menerima pujian dari banyak orang. Dalam pandangan Yao Lingzi seharusnya Xiaoyan tidak bisa mencapai prestasi seperti yang ia capai. Bahkan pada saat ini Yao Meng dan yang lainnya memandang ke arah pil obat yang telah terbentuk oleh Yao Lingzi dengan penuh kekaguman. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terjadi letupan di kuali Xiaoyan. Melihat hal ini Yao Lingzi pun merasa sangat gembira dan berpikir bahwa Xiaoyan telah gagal. Namun baru saja kegembiraan ini melonjak di hatinya ia pun seketika tercengang bersamaan dengan angin yang bertiup. Angin mengembuskan asap hitam yang berada di atas kuali Xiaoyan dan mengungkapkan sebuah pil. Pil ini terlihat sangat mencilak dan benar-benar sangat murni. Semua orang menyadari dengan efek yang seperti itu maka itu berhasil 100%. Semua orang pada saat ini benar-benar kehilangan ketenangannya melihat pil obat yang baru saja dibentuk oleh Xiaoyan. Mereka pun membandingkan pil obat yang baru saja terbentuk ini dengan pil obat milik Yao Lingzi. Pil obat yang dibentuk oleh Yao Lingzi relatif sempurna tetapi jika dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Pil yang dimurnikan oleh Yao Lingzi ini tidak bisa dibandingkan dengan pil milik Xiaoyan. Rasa frustasi yang mendalam pun seketika mempuncak di hati Yao Lingzi dan yang lainnya. Baru pada saat itulah mereka akhirnya memahami kesenjangan nyata antara mereka dengan Xiaoyan. Mereka benar-benar tertinggal baik itu dari segi api surgawi maupun pengendalian api. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menekan kegembiraan di dalam hatinya. Pada saat ini teknik alkemi Xiaoyan setidaknya sudah berada di peringkat ke-6 meskipun belum sampai ke peringkat ke-7. Namun hal ini benar-benar cukup mengejutkan bagi semua orang. Semua penonton yang terdiam akhirnya segera pulis sebelum akhirnya segera bertepuk tangan untuk Xiaoyan. Pada saat ini Yao Lingzi hanya bisa berdiri diam mendengar pujian semua orang untuk Xiaoyan. Kesombongan yang pernah melintas di matanya pada saat ini benar-benar tidak terungkap. Yao Lingzi pada saat ini benar-benar terpukul karena ternyata kemampuan Xiaoyan jauh melampauinya. Pada saat ini ekspresi terkejut juga segera ditampilkan dari semua tetua melihat kemampuan dari Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan yang jauh melampaui dari Yao Lingzi. Para tetua seketika menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan spiritual yang berada di tingkat keadaan di. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mencapai tahap tersebut. Mereka benar-benar menyadari bahwa peningkatan kekuatan spiritual ini benar-benar sangat sulit untuk dijangkau. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa menguasainya? Bagaimana Xiaoyan bisa melakukannya hanya dalam beberapa dekade setelah Xiaoyan masuk ke benua Dodi? Mereka benar-benar tercengang terhadap Xiaoyan pada saat ini. Baik itu melalui kekuatan doki maupun keterampilan alkemis Xiaoyan benar-benar sangat mahir. Sementara itu di sisi lain kepala Klaniu pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera berkata bahwa seperti yang diharapkan bahwa muridnya benar-benar lelaki yang bagus. Meskipun kepala Klaniu pada saat ini sangat senang namun semua ini benar-benar di luar harapannya. Sementara itu di arena pada saat ini Pilightning pun akan muncul. Awan segera mengepul dan kilatan petir pada saat ini segera mencelat di langit. Semua peserta pada saat ini bersiap dengan para penonton yang pada saat ini menahan nafas. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah langit dan berpikir bahwa Pilightning ini sepertinya akan sangat mudah dihadapi oleh Xiaoyan. Terlebih lagi dengan kemampuan Xiaoyan yang pada saat ini mengingkat tentu saja itu bukan menjadi sebuah permasalahan. Pilightning pun segera menyambar dengan awan yang memenuhi langit. Masing-masing orang segera menerima Pilightning begitu juga dengan Xiaoyan. Pada saat ini dengan kemampuan yang dimiliki Xiaoyan, Xiaoyan pun tidak kewalahan ketika menghadapi Pilightning. Dengan beberapa teknik dan serangan dari Xiaoyan, Pilightning pun pada saat ini berhasil dihadapi dan langit kembali ke keadaan semula. Bersamaan dengan itu semua orang juga pada saat ini berhasil menghadapi Pilightning. Namun kondisi mereka setelah menghadapi Pilightning benar-benar terengah-engah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, tetua ketiga dan tetua lainnya pada saat ini benar-benar tercengang. Pemenang dari kompetisi ini telah diputuskan tetapi tetua ketiga benar-benar sangat enggan untuk mengumumkannya. Akhirnya kepala Klanyo pun segera menoleh ke arah tetua ketiga dan memerintahkan untuk mengumumkan pemenangnya. Tetua ketiga pada saat ini dengan enggan segera mengumumkan bahwa pemenang dari kompetisi ini adalah Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun tanpa sadar segera menundukkan gelapannya. Keengganannya pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak ketidakberdayaan di matanya. Sementara itu di sisi lain, para penonton pada saat ini benar-benar terdiam. Melihat hal tersebut, kepala Klanyo pun memandangi beberapa tetua sebelum akhirnya menoleh kepada semua orang. Ia pun segera tertawa dan berkata bagaimana menurut semua orang. Apakah semua orang telah melihat kekuatan asli dari Xiaoyan? Dengan begitu, maka seharusnya semua orang maupun semua tetua tidak keberatan jika ia memberikan Xiaoyan film menentang surga tersebut. Selain itu, Xiaoyan adalah cucunya yang berarti Xiaoyan juga adalah anggota dari Klanyo. Oleh karena itu, hari ini Klanyo benar-benar telah mendapatkan seseorang dengan kejeniusan yang benar-benar rejenius. Mendengar perkataan dari para tetua ini, semua orang pun seketika segera tersadar. Mereka pada saat ini mengakui kemampuan dari Xiaoyan dan seketika mereka bersorak gembira. Pandangan curiga sebelumnya terhadap Xiaoyan pada saat ini telah berubah menjadi kekaguman. Di tengah-tengah sorak-sorai ini, Yao Lingzi seketika menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Kepala Klanyo. Yao Lingzi pada saat ini tidak bisa menahan keengganan yang memalukan bagi dirinya. Ia pun segera berteriak seperti binatang buas. Ia berkata bahwa ia tidak menerima semua ini. Mendengar teriakan dari Yao Lingzi, semua orang pada saat ini seketika menjadi hening. Kepala Klanyo pun segera menoleh ke arah Yao Lingzi dengan tatapan yang dipenuhi dengan kekecewaan. Kepala Klanyo pun segera bertanya apakah Yao Lingzi pada saat ini tidak yakin dengan hasilnya. Mendengar perkataan dari Kepala Klanyo ini, semua orang pun segera berteriak bertanya mengapa Yao Lingzi tidak bisa menerimanya. Semua orang pada saat ini telah tersadar. Tidak peduli dalam aspek apapun, semua orang pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan tidak sebanding dengan Yao Lingzi. Semua orang menyadari bahwa kemampuan Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan Yao Lingzi. Mendengar ocehan dari semua orang, Yao Lingzi pun pada saat ini segera menundukkan kelapanya. Namun arogansi dan kebencian di dalam hatinya pada saat ini segera melonjak. Ia pun segera berkata bahwa ia ingin bersaing kembali dengan Xiaoyan. Semua orang seketika tercengang setelah mendengarkan permintaan dari Yao Lingzi. Bagaimana mungkin dengan kemampuan Yao Lingzi yang pada saat ini ingin bersaing kembali dengan Xiaoyan. Semua orang menyadari bahwa pada saat ini baik lewat pemurnian pil ataupun melalui doki dan pertempuran. Semuanya akan berakhir dengan penghinaan kepada Yao Lingzi. Semua orang pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Yao Lingzi dengan bingung dan kasihan. Tetua ketiga juga pada saat ini memandang ke arah Yao Lingzi dengan bingung. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini segera berkata bagaimana mungkin ia ingin dibandingkan dengan Xiaoyan. Bagaimana mungkin dengan kemampuan Yao Lingzi pada saat ini ingin dibandingkan dengan Xiaoyan. Dengan cara apakah Yao Lingzi ingin bertempur dengan Xiaoyan. Menanggapi hal itu Yao Lingzi pun segera menahan malu dan mulai berbicara. Yao Lingzi pun segera berkata bahwa tingkat dodi miliknya lebih tinggi dari Xiaoyan. Tetapi mengenai kekuatan tempur Yao Lingzi belum tahu siapakah yang lebih kuat antara Xiaoyan atau dirinya. Sementara dalam harma memurnikan pil obat semua orang telah melihat bahwa Yao Lingzi tidak sebaik Xiaoyan. Oleh karena itu Yao Lingzi ingin pergi ke kuil hati dengan Xiaoyan untuk membandingkan hatinya. Jika ia kalah dalam pertempuran ini maka ia Yao Lingzi akan yakin dengan kemampuan Xiaoyan. Mendengar perkataan tersebut kepala Klanyau pun mengangguk tetapi tetap diam. Bersamaan dengan itu tetua kedua merasa bahwa hal ini tidak pantas dan ia segera membuka mulutnya. Ia pun segera berkata kepada kepala Klanyau bahwa kuil hati ini memiliki jejak jiwa banyak senior dari Klanyau. Menurut instruksi leluhur orang-orang dari luar Klanyau tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Menghadapi perkataan tersebut tetua ketiga yang sangat ingin menyelamatkan muka dari Yao Lingzi pada saat ini segera membelanya. Ia berkata bahwa tetua kedua terlalu khawatir. Xiaoyan sekarang adalah murid dan cucu dari tetua Klanyau. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa dianggap sebagai orang luar. Oleh karena itu mengapa Xiaoyan tidak dipermulihkan masuk ke kuil hati. Mendengar perkataan dari tetua ketiga ini kepala Klanyau pun sedikit mengerutkan keningnya. Ia pun segera bertanya bukankah tetua ketiga tampaknya telah menganggap Xiaoyan sebagai orang luar sejak awal. Mengapa pada saat ini perlakuannya kepada Xiaoyan bisa berubah 180 derajat? Menanggapi hal itu tetua ketiga pun segera berkata bahwa ia tidak tahu banyak tentang Xiaoyan sebelumnya. Tetapi sekarang Xiaoyan telah membuktikan kekuatannya dan Xiaoyan secara alami adalah anggota dari keluarga Klanyau. Mendengar perkataan tersebut kepala Klanyau pada saat ini menyadari maksud dan tujuan dari tetua ketiga. Namun pada saat ini kepala Klanyau pun segera menekan esmosi di dalam hatinya. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya karena itu permasalahannya apakah Xiaoyan memiliki pendapat. Pada saat ini Xiaoyan terdiam dan tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Semua orang pun pada saat ini benar-benar terdiam menunggu keputusan dari Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan adalah pemenang dari kompetisi ini. Selain itu pada saat ini Xiaoyan tidak ingin bersusah payah karena tujuan Xiaoyan hanyalah untuk mendapatkan pil obat tersebut. Belum lagi Xiaoyan juga tidak mengetahui apa yang berada di dalamnya dan bagaimana prosesnya. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan menerima tantangan ini bukankah Xiaoyan dapat dikatakan sebagai orang bodoh. Xiaoyan berpikir karena Xiaoyan pada saat ini telah menang bukankah Xiaoyan seharusnya telah mendapatkan pil yang ia inginkan. Melihat Xiaoyan yang terdiam Yao Lingzi dan tetua ketiga pada saat ini benar-benar tertekan. Akhirnya tetua ketiga pun tidak bisa menahan lagi dan segera bertanya kepada Xiaoyan. Ia pun segera bertanya mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak punya nyali untuk bertanding lagi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun seketika memandang ke arah tetua ketiga yang putus asa. Pada saat ini tatapan Xiaoyan seolah-olah ia melihat seorang idiot yang merentangkan tangannya. Xiaoyan pun segera berkata dengan tenang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan nyali. Xiaoyan sudah menang dalam kompetisi ini dan mengapa Xiaoyan harus menyetujui pertandingan lain? Jika begitu apakah gunanya pertandingan ini bagi Xiaoyan? Menanggapi jawaban Xiaoyan yang apa adanya ini tetua ketiga pun seketika memiliki ekspresi yang malu. Namun ia segera menekan eksmosi di dalam hatinya dan segera mengambil keputusan. Ia pun segera berkata dengan lantang bahwa tidak adil bersaing dalam satu pertandingan. Selain itu jika Xiaoyan tidak memiliki keberuntungan maka Xiaoyan tidak akan menang. Oleh karena itu mengapa Xiaoyan takut pada putaran lain dalam kompetisi? Mendengar pertanyaan yang konyol ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum. Sambil tertawa Xiaoyan pun segera berkata apakah Xiaoyan menang karena keberuntungan atau tidak semua orang sangat jelas melihat hal ini. Apakah Xiaoyan menang karena memiliki keterampilan yang nyata dan dapat dilihat semua orang juga telah mengetahuinya? Dengan mata jahat yang dimiliki oleh tetua ketiga apakah ia bisa melihat semua ini? Tetua ketiga seolah-olah tercekik mendengar perkataan dari Xiaoyan ini. Urat biru dikeningnya seketika menonjol dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kemaluan. Sementara itu di sisi lain melihat tetua ketiga dan Yao Lingzi dalam keadaan yang bingung. Xiaoyan pun segera berkata karena Yao Lingzi dan tetua ketiga sangat hangat dalam mengundang Xiaoyan. Tidak baik bagi Xiaoyan untuk menolak pertandingan ini begitu saja. Tetua ketiga pun seketika tertegun sejenak dan bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini setuju. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata karena tetua ketiga dan Yao Lingzi bersikeras untuk mengadakan pertandingan dan mereka memilih untuk bersaing di kuil hati. Mereka tentu saja sangat yakin dengan hal itu. Namun Xiaoyan pada saat ini telah menang dan jika Xiaoyan memenangkan pertandingan lain. Apakah ada manfaat lain yang Xiaoyan dapatkan terkecuali dari pil pembaruan yang menantang surga? Tetua ketiga Yao Lingzi dan tetua lain pada saat ini benar-benar terkejut dengan perkataan dari Xiaoyan. Semua orang juga tertegun dan menyadari bahwa Xiaoyan terdiam lama bukan karena tidak berani. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan sangat tidak senang dengan perlakuan dari tetua ketiga dan benar-benar ingin memerasnya. Sementara itu di sisi lain Zaini, Ziying, dan Nan Erming tersenyum tipis dan menggelengkan kelapanya. Mereka benar-benar tahu karakter dari Xiaoyan dan mereka yakin dengan kemampuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.